Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya si menyan di channel education edukasi tanpa batas video kali ini saya akan bercerita tentang sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga dalam golongan as sabi kunal awalun adik-adik tau tidak apa itu as sabi kunal awalun as sabi kunal awalun adalah yang pertama-tama masuk islam siapa saja sih mereka yang tergolong as sabi kunal awalun yang pertama-tama adalah istri baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu khadijah binti khuwaylit kemudian siapa lagi sih yang tergolong as sabi kunal awalun selain umi khadijah binti khuwaylit adalah sahabat sahabat usman bin afan nah adik-adik sahabat cilik simenyan kali ini saya akan bercerita tentang sahabat usman bin afan ayo kita simak ceritanya cekidot sahabat cilik simenyan inilah kisah usman bin afan ayahnya bernama afan bin abil ash sedangkan ibunya bernama arwah binti kuris bin rabiah usman bin afan adalah salah seorang sahabat yang masuk islam pada awal-awal penyebarannya oleh nabi muhammad sallallahu andaihi wasallam ia masuk islam karena ajakan abu bakar as-siddiq yang telah memeluk islam lebih dahulu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan engkau adalah rasulullah ketika itu islam mendapatkan tekanan dan permusuhan dari orang-orang kafir karena ajarannya sangat bertentangan dengan kepercayaan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka sehingga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan perintah hijrah untuk menghindari siksaan yang terus dilakukan kepada kaum muslimin usman bin afan telah melewati masa-masa itu ia pernah melakukan hijrah sebanyak dua kali yaitu ke habasyah dan madinah usman menikahi dua putri rasulullah sallallahu andaihi wasallam karena itu dia dijuluki sebagai pemilik dua cahaya atau zunnur'ain namun kedua istri beliau tersebut meninggal dunia karena sakit usman adalah sosok sahabat yang pemalu dan sangat menjaga kehormatannya pernah suatu ketika ia berkunjung ke kediaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum usman masuk beliau tampak merapikan pakaian seolah-olah akan ada tamu kehormatan yang akan datang ayah mengapa saat umar dan abu bakar masuk engkau biasa-biasa saja tapi ketika usman yang masuk engkau duduk dan merapikan pakaian sepulang usman dari kunjungannya fatimah putri rasulullah menanyakan perihal tersebut kepada ayahnya wahai fatimah bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya begitulah usman pribadinya yang penuh kehormatan sampai-sampai membuat malaikat malu kepadanya usman bin afan dikenal sebagai orang kaya yang tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah alhamdulillah terima kasih usman engkau telah meringankan beban keluarga kami iya paman mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk biaya sehari-hari dan untuk modal usaha wih aku dikasih duit banyak bro kalau begini aku bisa bayar utang dan punya modal buat dagang alhamdulillah sama aku juga usman itu dermawan banget ya pernah juga ketika di madinah sedang dilanda kemarau panjang aduh aku haus cing aku juga jing kemarau ini sudah membuat mata air mengering saat itu air bersih sangat sulit didapatkan eh cing lihat orang-orang pada antri mengambil air kita ikutan yuk ayuk ikut antri wah benar juga kamu jing oke siapkan pundi-pundi uang kalian satu-satunya sumber air hanyalah dari sumur milik seorang Yahudi yang mematok harga cukup mahal untuk airnya waduh airnya enggak gratis jing gimana ini kamu punya uang enggak hmm coba aku lihat dulu ya aku cuma punya uang satu keping jing aku punya dua tapi ini masih belum cukup loh kok airnya cuma segini biasanya lebih banyak ini mah enggak cukup buat minum sekeluarga selanjutnya silahkan maju dan siapkan uangmu paman aku mau protes kenapa airnya cuma sedikit sekarang air sedang susah makanya segitu aja kalau tidak suka kembalikan saja airnya mahal sekali wah aku alis jing wah yang sabar ya jing melihat kondisi yang memprihatinkan ini rasulullah sallallahu anaihi wa sallam merasa sedih lalu beliau bersabda di hadapan kaum muslimin barang siapa yang membeli sumur ini untuk kepentingan umat islam maka baginya surga begitu usman mendengar apa yang telah disampaikan oleh nabi muhammad sallallahu anaihi wa sallam maka ia tak ingin menyanyiakan kesempatan tersebut aku akan menemui pemilik sumur itu mudah-mudahan ia mau menjualnya lalu usman pun pergi untuk menemui orang yahudi sang pemilik sumur paman aku ingin membeli sumur ini apakah paman mau menjualnya hmm apa engkau mau membelinya tapi ini sangat mahal berapapun harganya akan aku bayar asal paman mau menjual sumur ini kepadaku hmm usman kan orang kaya aku rasa aku bisa dapat keuntungan dobel kalau menjual sumur ini kepadanya baiklah ku jual separuh sumur ini seharga dua belas ribu dirham selanjutnya sumur ini akan sehari menjadi milikmu dan hari berikutnya akan menjadi milikku begitu seterusnya bagaimana baiklah aku setuju heeeh uhui dapat uang banyak ketika tiba giliran sumur menjadi milik usman ia mengizinkan semua umat islam untuk mengambil airnya secara gratis usman menyuruh kita untuk mengambil air untuk persediaan selama dua hari jadi ketika sumur ini giliran menjadi milik orang yahudi kita tidak perlu repot-repot membelinya karena persediaan air kita masih ada keesokan harinya ketika giliran sumur menjadi milik orang yahudi tak seorang pun ada yang datang untuk membeli airnya waaam hai si kucing hai si anjing hari ini sangat panas ya jadi kenapa tidak kalian beli saja airku hari ini aku akan memberikan harga khusus untuk kalian berdua beli sorry ya kalau bisa dapat gratis kenapa beli wuuu karena sudah tidak ada lagi yang membeli airnya maka dengan terpaksa si orang yahudi menjual separuh hak sumur miliknya kepada usman agar mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya akhirnya sumur menjadi milik usman sepenuhnya tapi kisah kedermawanan usman tidak sampai disitu saja beberapa waktu kemudian pemilik sumur yang lama yang biasa mematok harga mahal untuk airnya datang hendak meminta air untuk keperluan keluarganya usman aku minta airnya yah persediaanku sudah habis lalu usman mengizinkannya mengambil air tanpa dipungut biaya sepeserpun silahkan paman siapa saja boleh mengambil air dari sumur ini menjelang perang tabuk menghadapi romawi kaum muslimin dilanda kesusahan akibat kekeringan panjang dan musim paceklik persediaan air sangat sedikit tanaman banyak yang mati serta hewan-hewan ternak menjadi kurus kering untuk mengatasi kesulitan ini Rasulullah s.a.w. bersabda agar kaum muslimin mengeluarkan sedekah dan infak atas kelebihan hartanya mau infak juga bro bareng yuk yuks subhanallah siapa yang sudah sedekah sebanyak itu musim paceklik begini apa tidak takut miskin dia itu sedekahnya usman dia juga menginfakkan kurang lebih 900 ekor unta dan 100 ekor kuda sebanyak itu unta dan kuda asli semua ya iyalah emangnya ada kuda sama unta jadi-jadian dalam perjuangannya menegakkan ajaran islam usman menyertai rasulullah s.a.w. pada perang uhud perang kondak dan juga perjanjian hudaibiyah sedangkan pada perang badar usman bin afan terpaksa tidak bisa ikut karena harus menemani istri sekaligus putri nabi muhammad s.a.w. yang sedang sakit pada masa kehalifahan abu bakar usman ditunjuk sebagai penasehat khalifah kemudian setelah abu bakar wafat umar bin khotob mengantikan posisinya sebagai khalifah menjelang wafatnya khalifah umar menunjuk enam orang sahabat untuk menjadi calon khalifah selanjutnya mereka adalah usman bin afan tolha bin ubaidillah abdurrahman bin awuf sa'ad bin abi waqas zubair bin awam dan ali bin abi talib aku bermaksud mengundurkan diri dari pencalonan ini aku memilih usman sebagai pengganti khalifah umar bismillah aku juga memilih usman aku juga aku juga kalau begitu kita sepakat usman yang akan menjabat menjadi khalifah selanjutnya tolha bin ubaidillah mengundurkan diri dari pencalonan ia juga memilih usman sebagai calon khalifah yang pantas untuk menggantikan umar bin khotob sama seperti sahabat yang lainnya maka disepakatilah bahwa usman bin afan akan menjadi pemimpin kaum muslimin setelah rasulullah s.a.w. wafat menggantikan abu bakar dan umar bismillahirrahmanirrahim di masa pemerintahan khalifah usman seorang sahabat bernama huzaifah ibn al-yaman mendapati adanya perbedaan susunan ayat-ayat al-quran dan cara membaca kaum muslimin aku rasa perbedaan ini bisa menjadi sesuatu yang buruk kelak di masa depan aku harus melaporkannya kepada khalifah usman lalu huzaifah pergi menemui khalifah usman untuk melaporkan hasil temuannya assalamualaikum wahai amirul mu'minin aku ingin melaporkan sesuatu yang sangat penting apa itu huzaifah aku telah menemukan perbedaan dalam menyusun ayat-ayat al-quran serta cara membacanya pada kaum muslimin aku khawatir hal ini bisa menimbulkan perpecahan suatu saat nanti engkau benar wahai huzaifah kita harus melakukan sesuatu sebelum perpecahan ini terjadi aku akan membentuk sebuah tim khusus untuk membukukan al-quran menulis ulang serta menyatukan kembali sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh rasulullah mu'mmad sallallahu anaihi wasallam agar kelak kaum muslimin tidak berpecah belah dan berselisih dalam membaca ayat-ayat sucinya maka dimulailah pembukuan al-quran menjadi satu kesatuan tanpa merubah isi dan susunan ayat yang telah diwahyukan kepada nabi mu'mmad sallallahu anaihi wasallam setelah mushaf atau lembaran-lembaran lembaran al-quran yang telah dikumpulkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar disatukan tim yang telah dibentuk oleh khalifah usman langsung melaksanakan tugasnya dengan disaksikan oleh abdurrahman bin haris bin hisham al-makhzumi dan abdullah bin zubair al-asadi mushaf-mushaf tersebut dibacakan oleh sa'id bin asol umawi yang kemudian ditulis ulang oleh za'id bin thabid mushaf yang telah dibukukan itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan mushaf usmani hingga kini mushaf tersebutlah yang dijadikan merujukan oleh kaum muslimin dalam membaca al-quran usman bin affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun 12 hari selama masa pemerintahannya ia telah banyak membebaskan wilayah-wilayah dari penjajahan ia juga berhasil menyebarkan agama islam hingga ke perbatasan india dan andalusia serta ibu kota bizantium berkat jasa usman sampai sekarang kita bisa membaca kitab suci al-quran tanpa ada perbedaan baik itu penulisan maupun susunan ayat-ayatnya dimanapun kita berada usman bin affan wafat pada usia hampir 82 tahun seorang munafik yang mempunyai niat jahat secara diam-diam membunuhnya dengan segala kebaikan kedermawanan serta jasa-jasanya untuk kaum muslimin sangatlah pantas bila rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwa usman bin affan adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga demikianlah cerita tentang kisah sahabat usman bin affan semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat sampai jumpa lagi pada cerita kisah sahabat yang lainnya jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh